Sidang Perdana Pembunuhan Ibu dan Anak dengan Terdakwa Yosef Hidayah di Pengadilan Negeri Subang mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan primer, Jaksa menjelaskan, jika terdakwa Yosef bersama Danu dan ketiga tersangka lain melakukan pembunuhan terhadap istrinya Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustiqaratu. Namun, berkas pemeriksaan maupun dakwaan dilakukan secara terpisah sehingga baru Yosef yang disidangkan hari ini. Usai sidang pembacaan dakwaan, pengacara terdakwa Yosef Hidayah menyebut dakwaan yang disusun Jaksa tidak jelas sehingga mereka merasa keberatan dengan dakwaan tersebut. Karena memang sebenarnya kita sedang mempersiapkan sendiri juga mengenai eksepsinya. Misalnya waktu seminggu ini kita manfaatkan untuk memaksimalkan eksepsi, kita akan juga keberatan baik dari secara formanya dakwaan maupun sustansi dakwaan. Itu akan kita juga keberatan.